Tuh ya Tuh ya. Tuh ya Tuh ya Tuh ya. Tuh hati sih gua pasang. Gua udah duga dia pasti ngomongin. Siulah, kototo. Komandan. Yuk. Ini saya bawa saudari sila yang saya bilang mengambil barang bukti berdasarkan surat perintah yang diberikan kepada saya. Betul gas? Iya. Iya. Iya karena dia. Saya dapet arahan dari pusat. Dia ada surat tuh. Saya kasih surat perintah loh ke Pak Wendy. Sudah liat kan Bapak Wendy udah ngecek sendiri kan? Iya. Oh saya gak salah dong kalau gitu. Begini ya. Sebetulnya. Bapak nungguin tulisan itu. Saya sudah cek ke pusat. Tidak ada surat perintah. Masa sih Pak. Tidak ada. Bapak udah cek lagi belum? Sudah saya udah cek ke pusat perbelanjaan. Sudah cek ke pusat Pertamina. Pertamina pusat. Bukan pusat Pertamina. Pusat grosir ke. Pusat grosir ya. Pusat grosir. Tidak ada. Anda jangan coba-coba membuat sebuah cerita-cerita sendiri ya. Intel palsu. Jangan sampai merasa bahwa barang bukti itu ada di tangan Anda. Dan merasa bahwa kantor Anda akan menjadi hebat. Sudahlah ngaku aja. Atau jangan-jangan mereka berdua nih sebenernya ada sekongkol nih. Ada kerjasama nih. Betul. Biasanya pebisnis besar yang money laundry. Bakingannya suka kuat. Bakingannya suka orang-orang dalam kepolisian. Jadi saya sudah mengetahui kalau mereka ini sebenernya ada hubungan. Mendy ada buktinya? Ada buktinya. Kalian berdua adik kakak kan? Dan saya punya. Bentar dulu nih. Sebelum lu keluarin buktinya. Bukan. Dilihat dari mata aja gak mirip. Gak mirip. Mereka berdua adik kakak dan saya punya foto kecil mereka. Masa.. my… Foto kecil. Foto kecil. Foto kecil. Salahnya apa? Gak salah. Gue ngomong apa. Gak salah. Gue ngomong apa. Hei.. Iya.. Saya hanya bilang Saya punya buk. Hunya bukti. Gak salah. Lo kecil mereka. Terus salahnya apa? Gak salah. Ini foto apa? Ini foto kecil. Kalau Generley. foto kecilnya segitu ya kalau dilihatnya emang jadi mirip kayaknya daripada ade raya makakak ya kan jadi udahlah jadi mereka hubungan bener-bener saya punya foto ya